...nama Tuan AR dengan usia 31 tahun, tanggal lahir 2 Januari 1993 dengan jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Kebun Awi Desa Nanggung pekerjaan sehari-harinya tukang ojek, agama Islam dan waktu pemeriksaan di tanggal 22 Maret 2024 pada jam 10.15, nama RM terterak. Sudah dilakukan autoanamnesis di Poliklinik THTKL RS Diliwili yang tanggal 22 Maret pukul 10.15. Selanjutnya, pasien ditemukan keluhan utama, merasakan nafas bau busuk di hidung sebelah kanan sejak 3 minggu yang lalu. Kemudian, rewet biakit sekarang, pasien datang ke Poli dengan keluhan hidung sebelah kanan merasakan bau busuk yang dirasakan sejak 3 minggu yang lalu. Pasien mengatakan tercium bau busuk jarang, tetapi memberat 2 hari terakhir secara terus-menerus. Pasien juga mengeluh adanya lendir yang keluar dari hidung dan terus mengalir ke tenggorokan. Lendir yang keluar kental, berwarna kekuningan, dan berbau. Kadang pasien merasa demam. Pasien ada riwayat sakit gigi dikarenakan gigi berlubang di gigi gerah atas sebelah kanan. Pasien sebelumnya mengalami gejala batuk dan pilek sekitar 3 minggu sebelum masuk rumah sakit. Pasien ada riwayat trauma wajah dan perdarahan tepatnya di bagian hidung karena kecelakaan motor. Keluhan batuk dan sakit kepala di sangkal, pusing akibat perubahan posisi di sangkal, nyeri tenggorokan, nyeri menelan, dan suara serak di sangkal, nyeri tenggorokan, nyeri menelan, dan telinga berdenging di sangkal, kemudian penurunan pendengaran di sangkal, keluhan nyeri pada wajah dan bengkak pada pipi juga di sangkal, keluhan rasa panas di dada, rasa tercakit juga di sangkal, kemudian keluhan hidung terasa mampet atau tersumbat juga di sangkal, keluhan penurunan pendengar di sangkal, keluhan bersin beruntun bila terpapar udara dingin dan debu di sangkal, dan keluhan bengkak di mata, penglihatan ganda, penurunan penglihatan, nyeri dan bengkak di dahi yang berat, dan nyeri kepala berat di sangkal, saat ini pasien bakal sebagai tukang ojek yang sering terpapar polusi kendaraan. Rewet piyakit dahulu, keluhan serupa di sangkal, jadi pasien ini sebelumnya belum pernah mengalami hal ini, Rewet sakit gigi satu bulan terakhir sebelum ada keluhan hidung berbau busuk, ada Rewet trauma karena kecelakaan, dan sempat ada perdaraan di hidung di tahun 2015. Piyakit jantung, hati, asma, alergi suhu dingin, alergi debu halus, alergi makanan, alergi obat, randang amandel, kencing manis, di sangkal. Pada Rewet piyakit keluarga, tidak ada yang mengalami keluhan serupa dengan pasien, di keluarga juga pasien menyangkal ada Rewet jantung, ginjal, hati, asma, maupun kencing manis, mengenai Rewet alergi dingin dan makanan di keluarga tidak diketahui. Kemudian untuk Rewet pengobatan, pasien belum pernah berobat karena keluhan ini sebelumnya, untuk itu pasien ini hanya pernah berobat karena kecelakaan motor yang membuat ada sempat trauma di bagian hidung di tahun 2015 tersebut. Next. Pada Rewet pribadi dan sosial, pasien ini ada Rewet merokok sudah sejak SMP kurang lebih berarti 13 tahun, dan menghabiskan 1-2 bungkus rokok per hari untuk Rewet minum alkohol di sangkal. Di bagian sosial ekonomi, pasien tinggal bersama kedua orang tua dan saat ini bekerja sebagai tukang ojek. Next. Untuk pemeriksaan fisik, di sini ditemukan dalam batas normal, dari TTV-nya, keadaan umum, kemudian untuk BMI-nya ditemukan 17,26, yang ini artinya pasien ini underweight. Next. Kemudian dilakukan pemeriksaan status lokalis, THT, telinga terlebih dahulu. Di sini pada daun telinga, dalam batas normal ya, tidak ditemukan ada yangnya trauma, infeksi, nyeritekan teragus, tumor, tidak ada. Pemeriksaan preauricular, tidak ada pistol, tidak ada auricular aksesoris maupun abscess. Next. Baik di kanan maupun kiri-kiri. Pada retroauricular, tidak ditemukan ada yang pembengkakan, abscess, pistol, psikatrix, pembesaran kelenjar, maupun nyeritekan. Pada infraauricular, tidak ditemukan ada yang pembesaran kelenjar parotis. Next. Kemudian pada meatus, akustikus, ekstermus, atau liang, telinganya juga tidak ditemukan kelainan yang telinga. Epidermisnya juga suara dengan kulit, tidak ada sekret, mau serumen, ataupun tidak ada kelainan lain. Pada membran timani, ini bentuknya masih bagus, refleks cahaya masih normal, posisi normal, dan tidak ada kelainan lain. Sehingga untuk telinga, kesannya dalam batas normal. Next. Pada pemeriksaan hidung, di sini pada hidung luar, dalam batas normal ya, bentuk luarnya itu normal, deformitas juga tidak ada, secara tampak luar itu tidak terlihat ada deformitas, nyeritekan tidak ada, gravitasi pun tidak ada. pada vestibulum nasi, tidak ditemukan furunko maupun hiperemis. Pada kafum nasi, pada mukosa yang anasal, pada lubang yang dextra, yang kanan, ditemukan adanya tampak kemerahan, atau hiperemis. untuk kongka inferior, untuk kongka inferior, ditemukan masih, untuk kongka inferiornya masih dalam batas normal, tidak ada hipertropi, kemudian, tidak dihipertropi, kemudian untuk kongka media, juga masih dalam batas normal, kemudian pada meatus media dan inferior, yang nasal dextra, itu ditemukan ada secret mucopurulan positif, sedangkan yang kiri tidak ada. septum, nah ini di sini ada tampak septum deviasi, di nasal sinistra. Jadi kesannya adalah, kafum nasi dextra hiperemis, secret mucopurulum di meatus media inferior dextra, dan ada deviasi septum kiri. Jadi bengkoknya ke kanan. Next. Pemeriksaan tenggorok, pada pemeriksaan tonsil, ini ukuran normal, kerita, kerita tidak melebar, detritusnya tidak ada, tidak ada perlekatan, permukaannya licin, pada faring juga dalam batas normal. Pada pemeriksaan gigi, ditemukan ada karies gigi, molar ketiga, di rahang atas kanan, pada gusi normal, lidah, kenjatium dalam batas normal, dan ditemukan ada post nasal drip, ada rhinoskopi posterior, kemudian untuk lehernya, dalam batas normal. Ini kesannya post nasal drip positif, dan karies gigi. Next. Pemeriksaan penunjang nasoendoskopi, di sini yang A ini adalah hidung sebelah kiri. Ini ditemukan ada ini deviasi septum sinistra, kemudian yang B ini nasal extra, ini tamak normal. Next. Nah, untuk resume-nya, laki-laki usia 31 tahun, keluhan hidung sebelah kanan, merasakan bau, sejak tiga minggu, jarang, tetapi memberat dua hari terakhir, kemudian ada lendir yang keluar dari hidung, dan terasa mengalir ke tonggorokan, lendir yang keluar ini, kental, berwarna kekuningan, dan berbau, kemudian ada demam, sesekali, beberapa kali gitu, kemudian ada diberi sakit gigi, karena gigi berlubang, di gigi geraham sebelah, gigi geraham rahang atas sebelah kanan, kemudian sempat ada batuk pilek, sekitar tiga minggu sebelum masuk rumah sakit, ada diwayat trauma wajah, dan perdarahan di hidung, karena kecelakaan motor di tahun 2015, kemudian pasien ada diwayat merokok 13 tahun, pasien ini ada seorang tukang ojek, yang sering terpapar debu, dan polusi dari kendaraan, status gizinya underweight, dari pemeriksaan telinga ditemukan normal, pada pemeriksaan hidung, ditemukan kaklum nasi desa hiperemis, sekret mokopurulan, di meatus media, dan imperial dextra, dan ada deviasi septum kiri, pada pemeriksaan tenggorok, ditemukan post nasal drip, dan karies gigi molar ketiga rang atas kanan, pada nasoendoskopi, ditemukan deviasi septum kiri, next, itu resumonya, baik, kita lanjut ke diagnosa kerjanya, nah, maka lagi itu, ditegakkanlah diagnosis kerjanya itu adalah, rinocinusitis akut baknerialis, nah, next, untuk diagnosis bandingnya, rinitis alergi, dan rinitis pasomotor, next, untuk terapi, pertama, kita lakukan terapi konservatif terlebih dahulu, yaitu medica mentosa, di mana, diberikan antibiotik, jadi kan pasien ini rinitis akut baknerialis, jadi, kenapa menyembuhkan akut, karena pasien ini mengeluh 3 minggu, 3 minggu yang lalu, di mana kalau akut ini, jaraknya itu 4 minggu atau kurang, gitu, kemudian, nah, antibiotik ini diberikan pada, yang sudah dipastikan, itu bakteri, gitu ya, bukan karena viral, nah, di sini antibiotik itu, pemilihan itu, dengan azitromisin, 1x500 mg, selama 5 hari, untuk mukolitik, acetyl sustain 2x1, dan dekongesengnya diberikan nasalin spray, untuk mendica mentosa, itu bisa di edukasi pasiennya, dilakukan rutin cuci hidung, gitu, jadi rutin cuci hidung, sendiri di rumah, gitu, untuk menghilangkan si sekret-sekretnya itu, dengan larutan garam, dengan EACL 0,9%, kemudian, kalau memang pasiennya ini, keluhannya itu masih terus-menerus, lebih dari 14 hari, dan gejalannya itu masih ada, maka, boleh ditawarkan, disarankan, untuk dilakukan, FACE, yaitu Functional Endoscopy Sinus Regery, yang tujuan itu adalah untuk membersihkan jaringan patologi, dan memperbaiki drainase, dan ventilasi sinus, atas indikasi, nah, kalau pada pasien ini kan, karena memang ada indikasi deviasi septum juga, atau untuk tujuannya itu, untuk membersihkan si jaringan patologi, intinya drainasenya itu diperbaiki, gitu, kemudian pasiennya di edukasi, pertama adalah untuk kebersihan rongga mulut oral hygiene, itu pasiennya di anjurkan untuk rutin sikat gigi, gitu ya, setiap hari, kumur-kumur teratur, dan konsultasi ke dokter gigi, karena pasien ini kan ada karies, jadi untuk dikonsulkan ke gigi, jika ada karies itu perlu dicabut, atau dilakukan tindakan selanjutnya oleh dokter gigi, dan kurangnya kebiasaan merokok, yang menjadi faktor resiko, dan gunakan masker ketika beraktivitas, karena ini kan kemungkinan bisa sensitif juga, dan di edukasi tentang tujuan terapi, bahwa terapi ini bertujuan untuk mempercepat penyembuhan, mencegah dari komplikasi, dan agar tidak terjadi perubahan ke arah kronik, seperti itu. Next. Prognosisnya, baik kuadvitam, sanasional, maupun fungsional, itu dubia adbonam, jadi karena ada kemungkinan bisa rekurren, jadi dubia adbonam. Next. Untuk analisa kasus, bab dua, next. Jadi, dilaporkan satu kasus rinosinositis akut pada dewasa, di mana ditegakkan dari anamesis, maupun pemeriksaan status lokalis, dari rhinoskopi anterior, maupun posterior, dan penunjang nasoendoskopi, ini pada kasus laki-laki usia 31 tahun. Nah, sebenarnya kita ketahui dari literatur, bahwa rhinosinositis ini merupakan suatu radang, kan rino, ya rino itu kan hidung, rinosinositis, berarti ada radang di hidung, di nasal, ataupun di sinus paranasal. Jadi, kalau sesuai dengan klinis, bahwa piyakit ini itu adalah, mengenai mukosa nasal, mukosa hidung, dan sinus gitu. Jadi, adanya cairan yang terbentuk, ataupun adanya destruksi tulang ke bawahnya. Kemudian, secara epidemiologi ini bisa menyerang berbagai usia, mau anak, mau dewasa, itu bisa kena gitu. Nah, terus kenapa pada kasus ini ditegakkan rinositis, rinositis akut, karena memang secara onset, secara gejala utama tadi, pasiennya itu kurang dari 4 minggu, 3 minggu saja gitu ya. Next, nah ini berdasarkan klasifikasi dari AAOA, The American Academy of Otolaryngology Allergy, next, dan ARS, ada klasifikasi dari rinosinositis. Nah, ini ada 4, 1 RSA akut, nah akut ini 4 minggu gitu ya, onsetnya. Nah, biasanya gejalanya tuh tiba-tiba, nah ini pasien kan gejalanya tuh 3 minggu, nah kalau berdasarkan definisi akut ini 4 minggu onsetnya. Biasanya tuh tiba-tiba, nah biasanya tuh nggak langsung bakteri gitu, biasanya kita curiga ke arah virus dulu gitu, rinosinositis virus, karena infeksi virus. Nah, kalau infeksi virus, sebenarnya dia self-limiting disease, bisa sembuh sendiri gitu, dalam waktu kurang dari 4 minggu. Nah, setelah itu, biasanya gejala hilang. Nah, kalau memang si gejala ini terus menerus, dan memburuk setelah 5 hari gitu, dan bertahan setelah 10 hari, nah kita sudah berpikir ke arah bakteri gitu, kalau udah lebih dari 10 hari, kita berpikir, oh ini kayaknya udah mulai ke arah bakteri, dan ada gejala-gejala tambahan, sebetulnya kalau yang bakteri, ada perubahan sekret, berarti gitu. Nah, di sini kan 4 minggu, jadi kita ada curiga, berarti rinosinositis akut. Nah, kalau berulang, berarti kan dia, ini sebetulnya gejalanya sama, seperti akut, tetapi dia memburuk setelah 5 hari, atau bertahan. Untuk manifestasi klinisnya, oh ini, untuk episode serangannya, 7 sampai 10 hari, kalau berulang, ini terjadi sampai 4 atau lebih dalam 1 tahun. Jadi, kalau RS, kalau yang berulang, dia dalam 1 tahun, bisa 4 atau lebih gitu, serangannya itu berulang kali, seperti itu. Ada periode ini lah, ada periode bebas gejalanya gitu, ada periode, kayak remisi, kayak sembuhnya gitu. Kalau yang sub akut, dia antara 4 sampai 12 minggu. Kalau yang kronik, dia lebih dari 12 minggu, begitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya sebelumnya, apakah sudah pernah mengalami hal ini? Belum pernah gitu. Jadi, ternyata hal ini, terjadi gejalanya itu, dari 3 minggu terakhir, seperti itu. Jadi, bisa termasuk dalam rinocinusitis akut, seperti itu. Next. Nah, penyebabnya, penyebab dari rinocinusitis ini, sebetulnya banyak sekali ya, bisa karena, intinya adalah adanya, sumbatan di lubang sinus, di ostiumnya, gitu kan, di ostiumnya. Nah, faktornya itu bisa lokal, ataupun sistemik, intinya, terjadi peradangan, di obstruksi ostium sinusnya. Penyebabnya itu, bisa karena infeksi saluran nafas atas. Nah, pasien ini ketika ditanyakan, ternyata ada di wayat, batuk pilek. Nah, ini kan sebagai salah satu faktor resiko, yaitu infeksi, ispa-ispa. Kemudian, alergi. ketika ditanyakan, ada alergi? Ya, tidak ada. Pasien juga tidak tahu, dan tidak ada. Kemudian, paparan bahan iritan. Paparan bahan iritan pada pasien ini adalah, pasien ini kan seorang tuang ojek, kalau kita lihat, bagaimana aktivitasnya itu, sering terpapar debu-debu atau polusi. Kelainan anatomi. Pasien ini ada, deviasi septum, yang ditemukan ketika nasoedoskopi, dan deviasi inmo, apa banyak lagi. Jadi, memang ini adalah faktor-faktor resiko, yang bisa menyebabkan reno sinusitis. Jadi, ini kan pada, nah, maka dari itu, pada kasus ini, kemungkinan disebabkan faktor resiko infeksi, sama nafas atas, paparan retan polusi, anatomi deviasi septum, dan yang diculigakan juga, adanya, adanya ditemukan karies gigi, di molar ketiga rang atas kanan. Ini juga, kemungkinan bisa menjadi faktor resiko, atau etiologi. Next. Nah, karies gigi molar ketiga rang atas ini, diculigai, diculigai menjadi fokus infeksi pada kasus ini, karena memang secara literatur, bahwa infeksi gigi ini, ini kan, infeksi gigi kan gigi yang rang atas, itu kan sangat dekat dengan sinus maxilaris, secara anatomi. Nah, karena memang, antara, antara apa, akar gigi rang atas, dengan sinus ini sangat tipis sekali, gitu ya, sangat tipis, bahkan hanya terpisahkan oleh tulang tipis. Makanya, kalau ada infeksi gigi, kemungkinan ya, apa rentan terjadi, infeksinya itu menjalan ke atas, ke sinus, gitu, ke sinus maxilanya. Kemudian, untuk diagnosis rhinosinusitis, ini dibuat berdasarkan rewayat medis, presentasi klinis, dan hasil pemeriksaan dari THT, ini faktornya ya tadi, alergi, anatomi, gangguan mokosiliar, dan ada klien anatomi. Next. Nah, ini, menurut AOA dan ARS, bahwa gejala klinis dari rhinosinusitis ini, jadi kita bisa, bisa mendiagnosis ini, minimal dua gejala mayor, minimal dua gejala mayor, dan satu, ya pokoknya, intinya, pertama gejala mayornya itu, ada sakit pada area wajah, jadi ada nyeri, ditekan di wajah, hidung buntu, kemudian ada sekret purulun, atau posnasal, atau posnasal drip, ada penurunan indera penciuman, dan sekret purulun di rongkoh hidung. Nah, padahal kasus ini, ini memenuhi mayornya itu, satu adalah, sekret purulun, posnasal berwarna, kayak merasa ini, merasa apa, menelan ke tenggorok, atau ada cairan yang tertulan. Dan, yang kedua itu, ada sekret purulun di rongkoh hidung, itu dua, dua gejala mayor yang memenuhi. Terus, gejala minornya, ada batuk, demam, tenggorok berlendir, nyari kepala, nyari daeragusi, atau gigi daeragusi, dan halitosis. Nah, pada kasus ini, ini demam, jadi ada demam beberapa kali, tenggorokan berlendir, dan juga, nah, dari sini, maka ditemukan ada dua gejala mayor, jadi, untuk diagnosenya itu, perlu adanya dua gejala mayor, atau, atau satu mayor, disertai dua minor. Nah, ini memenuhi ya, pada kasus ini, dua mayor, tadi sudah, dan satu minor. Begitu, sekretnya purulannya. Kalau sekret purulat ini, kental, kekuningan, ini artinya, mengarah ke bakteri, gitu, sehingga perlu, ketika sudah curiga bakteri, maka perlu terapi antibiotik. Next. Kemudian, posnasal drip yang ditemukan, ini ingus purulat yang dekat dengan, yang turun ke tenggorokan, ini karena, memang, dinding lateral hidung ini, terdapat dua aliran transformukosiliar sinur, jadi, lendir ini, bisa mengalir ke nasofarin juga, gitu. Oke, next. Kemudian, untuk terapinya, di sini diberikan, terapi tiga ini kan, untuk yang medikamentosanya, antibiotik pilihannya itu, azitromisin, untuk mukolitiknya, juga azitocysteine, untuk pemecah dari si, cairan kentalnya itu, kemudian, untuk edukasi pencucian rongga hidung, dan untuk, jika gejala memang tidak membaik, itu diberikan, jika, jika gejala tidak membaik, setelah terapi, perlu, di edukasi untuk dilakukan bedah sinus endoskopi fungsional, dan, pasional juga di edukasi untuk, menggunakan kebiasaan merokok, dan menggunakan master, karena ini merupakan faktor risiko, karena bisa menyebabkan, kerusakan silia, yang merusak silia dan mukosa, next, baik, kesimpulannya, jadi, telah dilaporkan, kasus laki-laki usia 31 tahun, dengan diagnosis, rinosinisitis akut, dengan, yang ditegakkan, berdasarkan anamnesis, pemeriksa fisik, dan perwisahan penunjang, diberikan penanganan, pembina obat, dengan antibiotik azitromisin, dekongestanasa spray, dan, makulitik azitistain, next, baik, dokter, cukup sekian dapat saya sampaikan, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Oke, Rida, jadi, kasus kamu sinusitis ya? Iya, dokter, Rino sinusitis akut dokter, sinusitis, nah, oke, kamu, apa namanya, lebih ini kemana, penyebabnya? Penyebabnya itu, sebetulnya, lebih kecuriga, karena, karies giginya dok, jadi, ada curiga ke arah, sinusitis dentogen sebetulnya, karena, jalan, tekan wajahnya, berarti kan kamu, curiganya ke, gigi ya? Gigi dokter, ya, penyebabnya adalah gigi, nah, kalau kamu penyebabnya ke gigi, berarti diagnosisnya, eh, sinusnya yang kena apa? Sinus maksilaris dok, maksilaris, nah, berarti, kamu harusnya, sinusitis, maksilaris, akut, dentogen, dentogen, ya, kalau, kamu curiganya dia, karena faktor hidung, maka kamu, jadinya, misalnya, faktor hidung apa ya, yang bikin sinusitis? faktor hidung, faktor hidung apa ya, yang bikin sinusitis? batu pilak, alergi, deviasi, septum, ada, ada septum, yang enggak, komplek instrumental, itu faktor hidung namanya, itu dinamakan, rino sinusitis, tapi, kalau kamu fokusnya ke, gigi, ya, sebabnya, karena curiganya ke gigi, jadi, kamu harusnya, sinusitis, ya, sinusitis, ya, tapi bukan karena faktor, hidung, ya, bukan hidung, tapi sinusitis, maksilaris, akut, ya, tapi, karena gigi, jadi kita harus, bukan rino, tapi jadi dento, dentogen, dentogen, ya dok, jadi apa? jadi, sinusitis, dentogen, dextra, akut, sinusitis? sinusitis, akut, dentogen, dok, harusnya ya dok, sinus yang kenanya? yang dextra dok, judiga yang dextra, iya, sinus apa? maxilaris, sinus, sinusitis, maxilaris, dentogen, akut. Sinusitis, maxilaris, akut, dental, dentogen. dok, dok. Paham gak bedanya? Ya, karena, curiga, penyebabnya adalah, gigi, kan? Kalau dia hanya batuk pilek saja, bisa cepat gak bikin sinus? Batuk pilek? Kalau batuk pilek, deviasi itu, faktor hidung, kita sebutnya rino, rino sinusitis, karena faktor hidung, komplek estiomatalnya, yang tersumbat, yang tersumbat, meatusnya yang tersumbat, kita sebutnya rino, ya, itu butuh waktu agak lama, untuk jadi sinusitis, ya, mungkin, bisa lebih dari, empat minggu, nah, kalau biasanya yang, ini udah jelas, sekaries, ya, apalagi kalau yang sudah, bau, gitu, ya, ini dentogen, ya, jadi, tadi, sinusitis, maxilaris, akut, sinusitis, maxilaris, akut dentogen, dentogen, oke, teman-temannya ada yang komen? Tanya? Silahkan teman-teman, ada yang ditanyakan. izin dokter, dan Rida, saya izin bertanya, mungkin, ini kan, sinusitis dentogen, tadi, tapi kan pada pasien juga, mungkin saya tanya, yang berhubungan dengan pasien, tadi ada, rinitis alergi juga pasiennya, nah, itu tata laksananya, perlu juga nggak ya, diatasi seperti pemberian, antihistamin, atau tidak gitu? Iya, mungkin. Baik, antihistamin. Baik, terima kasih banyak, Anastasia, atas pertanyaannya. Jadi, apakah ada tempat, untuk diberikan, antihistamin? Nah, jadi kan, tadi kan memang, antihistamin ini kan, tata laksana, tata laksana simptomatik ya, jadi bisa dipertimbangkan gitu, tapi karena memang, secara gejala, pasien ini, tidak, belum memerlukan gitu kan, biasanya kalau, antihistamin ini diberikan pada pasien yang, kongestinasal gitu ya, kalau yang bersin-bersin, yang bersin-bersin, kongestinasal, atau yang rinore gitu, terus, nah, jadi, belum memerlukan gitu, belum memerlukan, antihistamin ini gitu, secara gejala juga, enggak ada, rinorea, enggak ada kongestinasal, atau enggak ada, kayak bersin-bersin, pasiennya lebih ke menggeluh, bau gitu, next, ya, terima kasih, mungkin, apakah bisa menjawab? emang bisa dikatakan, ini pasien alergi? alergi itu kan, ada kriterianya, bisa disebut alergi, kalau apa aja? bersin-bersin, terus? bersin-bersin, kemudian, bersin-bersin, rinore, kongesti, biasanya, mukusnya encer dok, rinorenya encer, ya, nah, kalau kamu, panesah, ini pasiennya, ada termasuk, alergi enggak? belum dok, tidak dok, tidak, ya, nah, karena alergi, itu ada kriteriannya, nanti kamu cari, kriterian, aria, jadi, ini murni, karena, sinusitis, dentogennya, ya, dentogen, lebih ke dentogennya, kalau saya rasa, bukan karena, faktor, hidung, nanti kamu, pada pemeriksaan nasa endoskopi, itu ada secretnya, di mana? di, 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 ini dok, meatus media, dan inferior, kayak, kelihatan ada secret, gitu dok, di meatus medius, iya dok, sedangkan, deviasinya, kamu ketemu di, kiri, 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 berarti, bukan faktor, hidung, dia, oh iya dok, terus, dia secretnya, di meatus medius, di meatus medius, yang kanan, sinus apa aja, yang bermuara ke situ? sinus etmoid, sinus etmoid, sinus etmoid, front, sinus etmoid, dekat dengan, hidung, yang, drenasenya ke meatus medius, sinus apa aja? meatus medius, maksila ya dok? maksila sudah jelas, karena kan tadi, maksila kan? iya kan? terus apa lagi? etmoid ya dok? etmoid, iya, etmoid yang mana? etmoid itu ada anterior dan posterior, jadi etmoid yang mana? yang anterior, anterior, terus? sama, sinus frontalis ya dok? frontal, frontal, nah kalau, meatus medius, kalau yang di meatus superior? sinus spenoid dok? spenoid dengan? dengan frontal, frontal kan tadi? eh iya dok, medius? kalau yang meatus superior, dari sinus spenoid, sama, etmoid ya dok? etmoid yang? posterior, posterior, ya, jadi karena tadi adanya di meatus medius, nah yang bermuara disitu kan ada beberapa sinus, jadi untuk ngeliatnya, kamu harus melakukan pemeriksaan penunjang dengan dilakukan? foto, ini dok, atau kadoel, radiologi, apa? untuk melihat sinus maxilaris, bisa foto yang waters dok? jadi lebih kelihatan sinus maxilaris sama? iya, kalau waters itu kelihatan yang maxilaris aja, tapi kalau untuk ngeliat etmoid anterior, etmoid posterior, frontal, itu kita harus pakai CT scan, CT scan, sinus, CT scan, CT scan sinus paranisalis dengan potongan yang koronal koronal iya dokter oke, kalau terapinya, ya, kalau pilihan untuk sinus adalah golongan agitromisin nah, untuk mukolitik, pencucian, nasal, spray, itu adalah terapi tambahan aja iya dokter oke, ada yang nanya lagi? baik, kalau udah nggak ada lagi, kita cukupkan lagi, sekian aja, balikis, terima kasih teman-temannya semua, saya izin menutup ya dokter sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman dan dokter atas perhatiannya dan waktunya kurang lebihnya mohon maaf dari kami sebelum kita tutup alhamdulillah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa di mua selesai, terima kasih banyak dokter terima kasih banyak terima kasih banyak ya, sama-sama nggak dokumentasi dulu oh iya dokumentasi mungkin teman-teman boleh satu, ada yang bisa dokumentasiin? oke,